Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan Bonkla Lamongan dan untuk kesempatan kali ini saya akan membagikan trik atau cara untuk memotong pelepah karena memang trik atau cara memotong pelepah harus diperhatikan betul-betul demi keamanan dan bagaimana cara saya melakukan, teman-teman nanti bisa melihatnya, prosesnya jadi simak terus videonya, semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Baiklah teman-teman, disini saya sudah ada bahan-bahan saya kelapa saya yang belum saya lakukan pruning setelah beberapa bulan dan ini ada pelepah yang sudah kering dan tentunya sudah sangat keras dan untuk cara pemotongan teman-teman bisa melakukan dengan cara yang saya lakukan ini dengan cara yang sangat mudah dan aman tentunya dengan pisau sayat yang teman-teman punya jadi teman-teman bisa melakukannya juga dengan hati-hati dengan melakukan satu sayatan dan tusukan pada pelepah dan bagaimana cara pemotongan teman-teman bisa dipotong dengan aman dan pelapa ini sangat keras sekali dan tentu saja harus dilakukan dengan hati-hati jadi prosesnya seperti ini teman-teman tusuk bagian di bawah dan tangan ibu jari memegang bagian atas dengan sedikit tenaga inilah prosesnya untuk pemotongannya cukup mudah dilakukan, tapi jika tidak dilakukan dengan hati-hati dikhawatirkan nanti bisa terkena tangan karena pisau sayat yang tajam karena untuk pemotongan atau pruning tidak sering dilakukan biasanya dari jarak 8 bulan sampai 1 tahun baru saya melakukan pruning atau pengurangan pelepah agar nantinya bisa terbentuk bonggul cari titik yang kuratan paling bawah agar mudah selamat berikutnya dan ini juga saya potong dan ini juga saya potong dan nanti menyisiakan beberapa pelepah agar nanti terbentuk tunas baru yang lebih sehat dan lebih cepat lagi lagi untuk pertumbuhan jadi itu proses pemotongan pelepah ini sangat mudah teman-teman jadi teman-teman hanya memotong pada bagian pelepah di bagian bawah dengan melakukan satu tusukan secara pelan-pelan saja jadi usah maka tenaga berlebihan nanti dikhawatirkan terkena tangan jadi teman-teman simak video ini baik-baik tidak ada 10 menit biasanya saya melakukan ini hanya beberapa pelepah yang saya potong jadi aman dan cepat juga dengan teknik yang benar akan nantinya didapatkan satu bentuk bonggol yang bagus dan juga aman tentunya dan kita bersihkan itu saya tapis pada pelopak ini cukup seterhana saja cara yang saya lakukan dan teman-teman bisa memperhatikannya juga satu perawatan maupun saya kelapa adalah yang melakukan sayat habis secara berkala bisa dua minggu sekali atau satu minggu sekali juga enggak apa-apa tergantung keinginan dari teman-teman untuk aku mengkredilkan daun tapi untuk program yang ini lebih dari satu bulan baru saya melakukan proses saya tapis saya tapis saya tapis selamat menikmati 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 terus video terbaru dari saya agar tidak ketinggalan untuk informasi informasi dan video-video terbaru lainnya trik-trik sayap atau untuk informasi dari koleksi sayang lain mudah-mudahan cara ini bermanfaat untuk teman-teman Terima kasih sudah menonton tetap semangat dan salam satu hobi selamat menikmati